Assalamualaikum Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ratna Najmina Nah kali ini saya mau Buat sambal pecil kas madiun ya Teman-teman ya Yuk simak terus ya videonya Bahan yang diperlukan Yang pertama Kacang tanah Lalu bawang putih dan Kencur Cabai rawit Gula merah dan asam jawa Daun jeruk Garam dan gula pasir Dan air secukupnya Nah ini bahan-bahan yang tadi ya teman-teman Nah sekarang kita mau potong-potong dulu Jadi lomboknya kita lukain ya teman-teman Supaya nanti waktu kita goreng Dia nggak beledak-beledak Nggak meletus Nanti setelah kita potong semua Lalu bawang putihnya juga kita potong-potong ya teman-teman Nah ini sudah kita potong-potong semua ya teman-teman ya Sekarang kita siapkan wajan penggorengannya Langsung aja kita Tambahkan minyak Nggak perlu banyak-banyak ya Sedikit aja Karena hanya untuk Menggoreng bawang putih dan Lomboknya Kita masukkan dulu bawang putihnya Nggak perlu terlalu matang ya teman-teman ya Jadi Sampai dia Keluar aroma wanginya bawang putih Sudah cukup Nanti langsung kita angkat aja Nah jadi Tujuannya saya potong-potong itu Supaya Dia cepat matang ya teman-teman Jadi waktu digoreng itu Bagian dalamnya dia Tergoreng juga Nah ini kita masukkan Cabai rawitnya Ini saya nggak pakai Cabai keriting ya Kalau teman-teman yang suka Pakai cabai keriting boleh Supaya warnanya juga Lebih cantik Jadi kalau pakai cabai keriting itu Nanti warnanya itu Bisa agak kemerah-merahan gitu Bagus Ini daun Daun apa Jeruknya juga Kita Kongso dulu sebentar Supaya dia nggak pahit Kalau Kalau Daun jeruk tuh biasanya Kalau nggak kita Ini Kita goreng dulu Nanti dia Getir Waktu kita Blender Nah sekarang Kita potong-potong dulu Kencurnya ya Teman-teman ya Jangan terlalu besar Jadi agak Tipis-tipis aja Supaya nanti Waktu di blender Nggak ada yang tersisa Menggumpal ya Teman-teman Nah ini Kita Jadikan satu dulu ya Teman-teman ya Disini ya Kita campur Nanti sama Bau Apa Gula merah Terus Asamnya Asam jawanya Asam jawanya Nggak usah banyak-banyak ya Teman-teman ya Sedikit aja Kalau terlalu kecut Juga nggak enak Nah ini Asam jawanya ya Teman-teman Sudah Saya buang Bijinya Jadi langsung Kita campur aja Kesini Nanti sekalian Kita blender ya Oke Langsung aja Sekarang kita blender Semua bahannya ya Teman-teman Nah ini Yang sudah Kita blender Jadi Pertama Aku blender Kacangnya dulu ya Teman-teman ya Baru Selanjutnya Blenderan Bumbunya Kita campur Kita Aduk-aduk dulu ya Teman-teman Sampai dia rata Sekalian juga Nanti kita Tambahkan Garam Dan gula Pasirnya Nah Jadi nanti Waktu kita Mau Menyimpan Sambal pecelnya Itu Kita masukkan dulu ya Teman-teman Kedalam Kotak Yang bertutup Baru kita Masukkan Kedalam Kulkas Oke Ini sudah Tercampur rata ya Teman-teman Nah Sekarang Kita rasain dulu Asinnya Sudah cukup Atau belum Nah Setelah itu Kita bisa Simpan Di dalam Kulkas Nah Nanti Kalau waktu Mau makan Kita tinggal Ambil aja Dikit-dikit Ditambahkan Air hangat Untuk Mencampurnya Oke Terima kasih ya Teman-teman Yang sudah Ngikutin Resep aku Kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Juga Jangan lupa Pencet tombol Loncengnya Juga ya Teman-teman Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa selamat menikmati